Intro Polisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau titik Soeharto memimpin rapat Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada selasa 5 November. Dalam rapat perdana tersebut, titik mengucapkan selamat atas penunjukan Andi Amran Sulaiman dan Sudar Yono sebagai Menteri dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Intro Titik kemudian mengingatkan Menteri Amran untuk segera menyusun rencana dan program kerja prioritas untuk 2025 dengan fokus yang jelas Agar dapat meningkatkan produksi yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan petani. Ia menekankan bahwa Kementerian Pertanian memiliki peran vital dalam mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Intro Lebih lanjut, titik mengingatkan Amran tentang tugas utama Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian demi mencapai suasan badan pangan. Hadirin yang berbahagia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi masyarakat karena tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, namun juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan. Menteri untuk menyampaikan rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementerian Pertanian secara terinci dan Komisi 4 DPR RI mengingatkan agar rencana program prioritas yang disusun harus fokus kepada peningkatan produksi dan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Muspopa mengumumkan bahwa Titik Soeharto telah terpilih sebagai Ketua Komisi 4 DPR untuk periode 2024-2029. Penatapan ini dilakukan dalam rapat di ruang Komisi 4 DPR RI yang dihadiri oleh anggota komisi tersebut. Setelah menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada selasa 22 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!